Intro Assalamualaikum Pemirsa Jumpa lagi dengan channel saya Oke untuk kali ini Saya mendapatkan kiriman Setobok TV Digital Ini mereknya Metric Apple DVB T2 HD Warna kuning Ini adalah kiriman Dari subscriber saya di Cikarang Kabupaten Bekasi Ini katanya STB nya mati total Oke mari kita buka Ini kata pemiliknya Belum lama belinya Dan sudah mati Wow kecil sekali ini ya Kita bisa genggam dengan tangan Ini berarti memang STB paling kecil Dan kita lihat disini juga ada remote nya Dan ini apa Ini dangle wifi Metric Oke sepertinya ini menggunakan adapter eksternal Atau power supply nya di luar ini ya Tapi kok ini gak dibawain sama yang ngirim Dengan keluhan mati total Namun sayang sekali untuk adapternya tidak ikut dibawakan Padahal ada kemungkinan Dari adapternya yang mati juga bisa Kita lihat disini input tegangannya adalah 5V Tertulis DC 5V ya Artinya tegangan DC 5V Dan saya harus membuat adapter nya dulu ini Namun jangan khawatir Namun jangan khawatir Kalau cuma adapter 5V kita bisa menggunakan charger HP Ini voltasinya persis dengan STB ini ya Oke saya siapkan charger HP nya Dan juga kita memerlukan Jack atau colokan input DC nya Ini seperti ini Ini khusus untuk service Saya siapkan ini Ini yang merah adalah Kabel positifnya Sementara yang Abu-abu ini negatifnya Kita coba dulu colokannya bakal pas Dan ini pas ya Perhatikan untuk yang bagian dalam ini positifnya ya Dan yang bagian luar adalah negatifnya Kemudian Siapkan charger HP seperti ini Biasa ya Ini adalah Casasan HP umum Ini kebetulan mereknya Infinix Dan untuk bagian Mini USB nya Kita potong Kabelnya kita potong Kita ambil Yang merah dan hitam saja Sementara yang hijau dan putih Kita abaikan Ini adalah tegangan positifnya Sementara ini adalah tegangan negatifnya Dan kita akan sambungkan ke sini langsung Ini untuk mencoba Karena ada kemungkinan Adapternya yang mati Jadi kita tidak perlu membongkarnya Kita coba dulu seperti ini Kita sambungkan Ini negatifnya Dan ini positifnya Oke cukup seperti ini Oke sekarang kita coba Jolokin untuk charger HP nya Dan kita lihat Sudah booting ini Boot dan keluar channel 1 ini Berarti memang yang rusak Adapternya ya Ini saling sekali tidak dibawakan Oke langsung kita sambungkan ke TV Antenanya kita pasang Oke kita saksikan Tidak ada sinyal Oke tentu saja tidak ada sinyal Karena harus di searching lagi Atau dicari programnya dulu Dan kita sesuaikan di daerah sini Untuk kode area nya Kita ubah di area kebumen Jawa Tengah Sesuai dengan kecamatan sini Oke langsung masuk ke menu instalasi Dan kita ubah kode post nya Atau area kode Ini dengan kode kecamatan sini ya 5 4 3 6 3 Dan tekan OK Oke sudah terlihat KBM Jateng di bawahnya Dan kita cari dengan pencarian auto Tekan OK Dan geser ke ya Tekan OK lagi Kita tunggu Oke sudah selesai pencarian nya Dan kita exit Dan sudah dipastikan bahwa yang rusak adaptor nya ya Namun tidak dibawakan Namun tidak masalah Yang pasti yang punya STB ini sudah tahu Bahwa yang rusak adaptor nya Dan sudah tahu pula bagaimana cara untuk Mengatasi masalah Tidak ada adaptor Kita bisa menggunakan charger HP Tidak perlu beli adaptor Ataupun menservis adaptor nya Tinggal menggunakan charger HP seperti ini Seperti dalam video ini Dan cara ini bisa juga digunakan di STB merk lain Meskipun tidak ada input DC nya Namun kebanyakan STB menggunakan tegangan 5V Yang penting kita tahu Dimana pin positif dan negatifnya Dari power supply nya Langsung saja kita sambung Kabel merah dan hitam dari charger HP ini Ke pin power supply nya Oke Cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh